Mestika Golok Naga Jilid 8. Puteri dan Siang Hwee tidur sekamar ketika berada di kuil dan dalam kesempatan ini, Seng Puteri yang tadinya merasa cemburu kepada Siang Hwee, mendengar pengakuan Siang Hwee bahwa gadis itu saling mencinta dengan Tiong Li setelah mendengarkan pengakuan ini, Hiang Bwee dapat menerima kenyataan, ia adalah seorang puteri, tidak mungkin begitu saja menjatuhkan. Cintanya kepada setiap orang pria. Baginya, perjodohannya berada di tangan Kaisar dan ia tidak mungkin dapat memilih jodohnya sendiri. Perjalanan itu melalui padang luas dan pada suatu hari mereka sudah tiba di daerah kerajaan Sang. Ketika mereka menjalankan kudanya perlahan-lahan karena sudah lelah dan mencari tempat yang baik untuk mengasuh, tiba-tiba muncul seorang wanita di tempat sunyi itu yang menghadang perjalanan mereka. Subo Siang Hwee berseru dan cepat ia melompat turun dari kudanya untuk menghampiri bantok Sian Li yang berdiri tegak memandang mereka dengan sinar mata, tajam, terutama pandang matanya kepada Tiong Li ia bahkan acuh saja terhadap muridnya yang menghampirinya. Subo, kami telah berhasil membebaskan cuan putri Sang Hyang Hwee dan merampas kembali mestika golok naga kata Sian Hwee yang hendak mengabarkan berita mengembirakan itu kepada subonya, juga hendak memamerkan jasa besar yang telah dibuat oleh Tiong Li. Akan tetapi gurunya tidak menjawab, melainkan maju menghampiri Tiong Li dan juga Sian Puteri yang sudah melompat turun dari atas kuda mereka Tiong Li memberi hormat. Sian Li, apakah selama ini engkau baik-baik saja tegurnya ramah? Bagaimanapun juga, wanita ini adalah guru dari kekasihnya yang selayaknya dihormatinya. Akan tetapi bantok Sian Li memandang ke arah pinggangnya di mana tergantung mestika golok naga dalam sarungnya. Tan Tiong Li, engkau sudah berhasil merampas kembali mestika golok naga benar, Sian Li. Inilah di Akata Tiong Li. Kami akan mengembalikan kepada Seri Baginda Kaisar, bersama Seng Puteri, berikan kepadaku. Golok pusaka itu tidak sepatutnya berada di tangan Kaisar yang lemah. Berikan kepadaku untuk kupakai membasmi bangsa kin dan mengusirnya dari tanah air, subos rusyang HWI. Maafkan, Sian Li. Akan tetapi golok pusaka ini memang milik istana, maka harus kembali ke istana juga. Tiba-tiba bantok Sian Li melompat ke dekat Puteri Hyang Buwe dan sekali mencengkeram pundak Puteri itu, ia membuat Puteri itu terkulai roboh. Sambil tersenyum mengejek bantok Sian Li melompat ke belakang. Subo, apa yang kau lakukan ini? Sian Li teriak Sian HWI terkejut. Nonah yang BWE Tiong Li juga berseru, sama sekali tidak mengira bahwa bantok Sian Li akan melakukan hal itu sehingga dia tidak keburu mencegahnya. Wajah Puteri itu menyeringai kesakitan dan bercat sekali. Baju dipundaknya robek dan nampak. Pundaknya merah menghitam. Melihat ini, terkejutlah Tiong Li karena dia maklum bahwa pundak itu telah terluka beracun yang amat hebat. Subo, kenapa engkau melakukan ini? Tanya Sian HWI dengan bingung, dan kepada Tiong Li ia berkata, Koko, inilah luka bantok Sian, jarum selaksa racun, tidak ada obatnya, kecuali Subo, tidak ada seorang pun yang akan mampu menyembuhkannya dan dalam waktu sehari semalam, yang terluka akan tewas Tiong Li marah sekali. Kiranya ketika mencengkeram tadi, tangan bantok Sian Li menggunakan jarum beracun yang dimasukkan ke dalam pundak Puteri itu. Bantok Sian Li, apa maksudmu dengan perbuatan ini? Engkau telah meracuni Puteri Kasar? Kenapa engkau hendak membunuhnya Tiong Li sudah siap untuk menyerang wanita itu? Akan tetapi bantok Sian Li bertolak pinggang dan tersenyum. Siapa mau membunuhnya? Ingat, aku mempunyai obat pembunahnya seperti yang dikatakan Sian HWI. Biar Sian HWI sendiri tidak kuberi obat pembunahnya maka kalau engkau menghendaki Puteri itu sembuh, serahkan mestika golok naga kepadaku Subo Sian HWI kembali berseru penasaran. Diam. Engkau tidak boleh mencampuri urusan ini bentak gurunya, bagaimana? Tiong Li? Maukah engkau menukar nyawa Puteri itu dengan mestika golok naga Tiong Li berdiri dengan kedua tangan terkepal dan dia ragu-ragu. Dia dapat mengalahkan wanita itu akan tetapi dia meragu apakah dia dapat memaksanya menyerahkan obat pembunah. Wanita seperti itu memiliki kekerasan hati. Yang aneh, mungkin sampai mati dia tidak akan dapat memaksanya. Tiong Li, jangan mencoba-coba untuk menyerangku. Selain belum tentu engkau akan dapat mengalahkan aku dengan mudah, juga andai kata engkau menang dan aku mati, Apa gunanya? Puteri itu akan mati pula bersama kunah, serahkan mestika golok naga kepadaku Sian Li, jangan menggertak aku. Aku masih mempunyai sinkang cukup kuat untuk mengusir hawa beracun dari tubuh Seng Puteri Tiong Li balas menggertak. Hei hei, boleh kau coba kalau engkau ingin melihat Puteri itu cepat mati. Bukan hawa beracun yang mematikannya, melainkan darahnya sudah keracunan. Betapapun kuatnya sinkangmu, tidak akan dapat membersihkan darahnya. Tiong Li memandang kepada Sian Hwe untuk bertanya pendapat gadis itu yang tentu saja lebih mengerti dan gadis itu mengangguk dengan muka sedih, lah tidak berbohong, koko. Racun bantok Sian langsung membuat darah keracunan dan tidak dapat diusir dengan sinkang, hanya dapat disembuhkan dengan racun pembunah lain yang hanya dimiliki subuh, Tiong Li menghela nafas panjang. Tidak percuma kiranya wanita itu berjuluk bantok Sian Li. Ternyata penggunaan racunnya amat jahat. Hanya lawan, yang amat tangguh saja yang akan mampu mengalahkan seorang wanita berbahaya seperti ini. Entah bagaimana nanti kalau ia sudah memiliki mestika golok naga. Akan tetapi, bagaimanapun juga ia tidak mungkin mengorbankan nyawa Seng Putri. Tantai Hiap, bawalah pulang pusaka itu dan serahkan kepada ayah. Katakan bahwa aku tewas di tangan wanita ini. Ayah tentu akan mengerahkan seluruh pasukan untuk menangkapnya dan biarpun ia akan terbang ke langit, tentu akhirnya ayah Anda Kaisar akan dapat menangkapnya. Kata Hiang Buwe dan mendengar ucapan putri ini, diam-diam bantok Sian Li menjadi ketakutan sekali. Kalau ucapan gadis itu dituruti Tiong Li, ia tidak akan mendapatkan mestika golok naga malah, akan menjadi buronan pemerintah. Ucapan gadis bangsawan itu bukan gertak kosong belaka. Kalau Kaisar marah dan mengerahkan pasukan mencarinya, kemana ia akan dapat melarikan diri? Akan tetapi Tiong Li berpendapat lain. Dia tidak mau mengorbankan nyawa putri itu. Dia akan menyerahkan golok dan setelah putri terbebas dari ancaman maut dan kembali ke istana, dia akan mulai lagi dan berusaha merampasnya dari tangan bantok Sian Li kelak. Dia melepaskan ikatan sarung golok dari pinggangnya. Baik, aku akan menyerahkan golok pusaka, akan tetapi bagaimana aku dapat yakin bahwa engkau akan memberikan obat pembunahnya yang benar? Hem, ada siang HWI di sampingmu, ia tentu akan dapat mengetahui mana obat pembunah asli mana yang palsu, kata bantok Sian Li. Akan tetapi siapa berani tanggung bahwa setelah menerima obat pembunah, engkau tidak akan menyerangku dan tidak memberikan golok itu. Aku adalah seorang laki-laki sejati. Aku berjanji bahwa setelah menukar golok dengan obat pembunah di sini, aku tidak akan menyerangmu. Akan tetapi kalau lain kali kita bertemu, jangan salahkan aku kalau aku memberi hajaran kepadamu pusaka. Dan merampas. Kembali. Golok. Baik, berikan golok itu dan akan ku berikan obat pembunah, katanya. Perlahan dulu kata Tiong Li. Berikan dulu obat pembunah dan setelah dipastikan tidak palsu, baru akan ku serahkan golok ini kepadamu. Nama dan kehormatanku menjadi jaminan janjiku bantok Sian Li lalu melemparkan sebungkus obat bubuk kepada Tiong Li dan pemuda itu lalu menyerahkan kepada Siang Hwi. Gadis ini membuka buntalan, mencium obat bubuk itu dan ia lalu menghampiri Seng Puteri yang masih menyeringai kesakitan. Cuan Puteri, minumlah semua obat bubuk ini, dikeluarkannya sebotol arak ringan dan obat itu lalu diminumkan dengan arak ringan. Setelah minum obat itu, perlahan-lahan rasa nyari itu menghilang dan warna biru kehitaman pada pundak juga mulai berkurang. Siang Hwi lalu menyedot keluar jarum itu dengan isapan mulutnya dan menggigip jarum itu lalu membuangnya. Kemudian ia minum sisa obat yang memang disediakan untuk dirinya agar ia tidak terpengaruh sisa racun yang berada di jarum. Setelah itu ia memandang kepada Tiong Li dan mengangguk. Sekarang Tuan Puteri sudah aman, katanya lirih. Tiong Li menyerahkan mestika golok naga kepada bantok Sian Li yang menerimanya sambil tersenyum dan wajahnya cerah gembira sekali. Dicabutnya golok itu untuk memeriksanya nampak sinar berkilat ketika golok dicabut dan wanita itu mengangguk senang, lalu disimpannya kembali golok ke dalam sarungnya, diikatkan sarung itu di punggungnya dan ia pun melompat pergi tanpa mengeluarkan sepatah katapun. Subo, tunggu dulu teriak Sian Hwi dan gurunya berhenti berlari, lalu membalikan tubuh memandang kepada muridnya. Mau bicara apalagi bentaknya? Bukan aku yang bicara, akan tetapi Koko Tiong Li mempunyai sesuatu yang ingin dia sampaikan kepadamu kata Sian Hwi sambil memandang kepada kekasihnya. Pemuda ini maklum apa yang berada dalam pikiran gadis itu, maka dia pun melangkah maju dan memberi hormat kepada Dewi Selaksaracun itu. Sian Li, aku dan Hwi Imoi sudah saling mencinta dan saling berjanji untuk menjadi suami istri. Mengingat bahwa Hwi Imoi sudah tidak mempunyai keluarga lagi, maka aku mengajukan pinangan kepadamu sebagai gurunya untuk meminang Hwi Imoi menjadi jodohku Putri Sang Hyang Wee memandang semua ini dengan metel, terbelalak penuh keheranan dan kengerian. Bagaimana orang-orang Keng Woi itu bersikap ketika mengajukan pinangan? Pinangan diajukan di antara mereka, secara terus terang tanpa perantara lagi. Seolah bukan gadis yang diminta untuk diperisteri, seperti minta, sebuah benda saja. Bantok Sian Li memandang kepada muridnya. Sian Hwi Imoi sudah dewasa, ia boleh memutuskannya sendiri. Andai kata aku ikut campur sekalipun ia tidak akan taat kepadaku. Terserah kepada kalian setelah berkata demikian wanita itu berkelebat dan lenyap dari situ. Sian Hwi Imoi saling pandang dengan Tiong Li dan tiba-tiba terdengar orang bertepuk tangan. Mereka berpaling dan ternyata yang bertepuk tangan itu adalah Putri. Sian Hwi Imoi ini berarti bahwa Sian Putri telah sembuh, atau setidaknya pundaknya sudah tidak terasa nyeri lagi dipakai bertepuk tangan. Kiong Hai, Kiong Hai, selamat. Wah, aku harus mengucapkan selamat atas pertunangan kalian, katanya sambil menghampiri Sian Hwi. Dilolosnya sehelai kalung emas permata hiasan batu kemala, dan dikalungkan kalung itu kelahir Sian Hwi. Ini hadiah dariku untukmu, Enci Siang Hwi, terima kasih, Cuan Putri. Paduka baik sekali, ih, apanya yang baik. Kalau tidak ada kalian berdua, entah sudah menjadi apa aku ini? Menjadi makanan burung gagak berangkali, kata Putri itu tertawa. Di dalam waktu yang amat singkat ternyata Putri itu telah-telah bebas dari ancaman racun Bantok Siam. Mereka lalu melanjutkan perjalanan setelah mengumpulkan kuda mereka. Di tengah perjalanan Tiong L.I. bertanya, Hwi Imoi, apakah engkau juga pandai memergunakan Bantok Siam? Subo pernah mengajarkan kepadaku. Jarum halus itu dapat disembunyikan dalam kepalan tangan dan sambil memukul jarum itu dapat dilepaskan. Akan tetapi Subo tidak pernah memberikan obat pemunahnya atau care membuatnya sehingga aku tidak pernah mau menggunakan jarum selaksa racun itu. Terlalu keji kalau aku tidak mengetahui pemunahnya, kau benar, Hwi Imoi. Kalau engkau tidak dapat memunahkan racunnya, memang tidak perlu menggunakan senjata rahasia macam itu. Ku rasa kalau yang diserang itu memiliki Sien Kang yang kuat, dia akan mampu mencegah menjalarnya racun ke dalam darah dan hanya meracuni setempat saja yang mudah. Disembuhkan dengan pembedahan dimengeluarkan racunnya. Tempat dan, engkau benar, koko karena kini mereka sudah tiba di daerah Sang, maka perjalanan dapat mereka lakukan dengan lancar tanpa halangan. Tidak lama kemudian mereka bertemu dengan sepasukan Sang yang dipimpin oleh seorang perwira kerajaan. Melihat Tiong El yang dianggap buronan dan penculik Seng Puteri, perwira itu tentu saja terkejut bukan main. Apalagi melihat Seng Puteri menunggang kuda bersama orang buruan itu. Kepung. Tangkap pemberontak tangkap pencuik selamatkan Seng Puteri. Mereka itu berteriak-teriak sambil mengepung dan mengacung-acungkan senjata. Melihat ancaman kepungan ini, Sang Hyang Bwee mengajukan kudanya dan membentak, apa yang hendak kalian lakukan ini? Tantai Hiap dan Nonade ini adalah penolong-penolongku dari tangan penculik. Jangan menuduh sembarangan. Hayo sediakan sebuah kereta untukku, agar dapatku pakai pulang ke istana perwira itu terkejut dan heran. Lalu memerintahkan pasukannya untuk mundur dan menyediakan sebuah kereta itu mengawal Seng Puteri yang duduk di dalam kereta bersama Seng Hwee, dan Tiong Li juga mengawal naik kuda di dekat kereta. Ketika mereka dihadapkan Kaisar, Kaisar Girang bukan main melihat puterinya pulang dalam keadaan sehat dan dia mendengarkan laporan puterinya, betapa ia diculik oleh penjahat dan diberikan kepada Panglima. Bang Sakin, kemudian diselamatkan oleh Tiong Li dan Seng Hwee. Mendengar ini, Kaisar merasa girang dan berterima kasih kepada Tiong Li. Biarpun Tiong Li menduga keras bahwa penculikan Seng Puteri itu adalah perbuatan yang didalangi oleh Perdana Menteri Jin Kui, akan tetapi karena tidak ada bukti, dia pun tidak berani sembarangan menuduh. Tiong Li, engka sudah berjasa besar sebanyak dua kali. Sekarang kami hendak menganugerahkan pangkat pengawal istana untuk menjaga keselamatan keluarga kerajaan, ampun beribu ampun. Yang Mulia, bukan sekali-kali hamba menolak anugerah paduka yang berlimpah, melainkan hamba masih memiliki tugas yang penting, yaitu merampas kembali mestika golok naga yang lenyap diambil pencuri dari gedung pusaka, ah, pusaka itu sudah lama dicuri orang dan sampai sekarang para pengawal belum juga mampu menemukannya, hamba sudah tahu siapa yang mengambilnya, Yang Mulia. Dan hamba berjanji untuk mendapatkannya kembali untuk paduka, ayah anda, sebetulnya mestika golok naga itu pun diambil oleh panglima. Wutsu dan sudah berhasil dirampas kembali oleh Tantai Hiap. Akan tetapi di tengah perjalanan, saya dilukai orang dan orang itu memaksa Tantai Hiap menyerahkan golok pusaka itu untuk ditukar dengan obat yang akan menyelamatkan nyawa saya. Tantai Hiap terpaksa menukarkan golok itu dengan obat pembunah racun yang melukai saya, Jahanam betul. Siapa orang itu? Seorang wanita Kang O, Yang Mulia, kata Tiong Li tanpa menyebutkan nama karena merasa tidak enak kepada siang HWI sebagai murid perampas golok pusaka itu. Baiklah, kalau begitu merampas kembali golok kemudian. Engkau pergilah untuk itu. Tiong Li, katanya, akan tetapi Yang Mulia, gambar hamba terpampang di mana-mana sebagai pemberontak dan penculik Seng Puteri. Hal ini akan menghambat perjalanan hamba dan bahkan menghalangi hamba. Hamba mohon paduka memberi perintah penghapusan dakwaan terhadap hamba itu. Dengan surat perintah paduka, hamba tentu akan dapat membersihkan nama hamba dari noda dan dapat bergerak dengan leluasa, kaisar menghela napas panjang. Kami menyesal telah memerintahkan pengumuman yang agak tergesa-gesa itu, Tiong Li, sehingga engkau menjadi orang buronan. Siapa tahu engkau justru malah dua kali menyelamatkan puteri kami dari tangan penculik. Baik, akan kami buatkan surat perintah dan pengumuman itu untuk membersihkan namamu, kaisar lalu memerintahkan pembantunya untuk menuliskan surat perintah itu, kemudian menanda tanganinya dan membubungi cap kerajaan. Tiong Li menerima dengan hati lega. Ada sebuah lagi permohonan hamba, yang mulia. Sepanjang yang hamba ketahui, para pemberontak itu sebenarnya bukanlah pemberontak. Mereka itu pejuang-pejuang, para patriot yang hendak memperjuangkan kebebasan tanah air dari penjajah bangsa Kien mereka bahkan setia kepada kerajaan sang dan hendak. Mengembalikan kejayaan kerajaan arsang untuk menguasai kembali daerah utara. Maka, tidak semestinya mereka itu dikejar-kejar seperti pemberontak, yang mulia, kaisar mengerutkan alisnya. Kami mengadakan persahabatan dengan bangsa Kien agar mencegah mereka menyerang ke selatan dan menimbulkan korban di antara rakyat. Kami mencegah perang demi rakyat. Kalau mereka itu menyerang kerajaan Kien, dan kalau kami mendiamkannya saja, tentu kerajaan Kien akan memusuhi kerajaan sang. Akan tetapi, baiklah kami melihat perkembangannya dulu kalau mereka itu tidak mengganggu pemerintah kerajaan sang. Mereka tidak akan dianggap pemberontak. Tantai Hiap, engkau sudah berulang kali berjasa dan ayah anda kaisar hendak menganugerahkan pangkat kepadamu. Kenapa engkau menolaknya? Sudah sepatutnya kalau engkau menerima imbalan jasa-jasamu, kata Seng Putri kepada Tiong Li. Terima kasih, Cuan Putri. Akan tetapi apa yang hamba lakukan ini adalah merupakan kewajiban hamba yang selalu hendak menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dan menentang yang jahat. Kalau hamba mengharapkan imbalan jasa, maka perbuatan itu sama sekali bukan perbuatan gagah. Pula, hamba masih mempunyai kewajiban untuk merampas kembali mestika golok naga, harap Cuan Putri dapat memakluminya, bagi kebanyakan orang, tentu alasan yang dikemukakan Tiong Li itu tidak dapat diterima. Orang yang berjasa mendapat imbalan, hal itu sudah semestinya dan sepatutnya, demikian anggapan kita pada umumnya. Justru karena pendapat inilah, maka kita semua terjerumus ke dalam perbuatan yang selalu. Berpamrih untuk mendapatkan imbalan. Semua perbuatan kita itu kita perhitungkan untung ruginya seperti berdagang. Apa artinya sebuah pertolongan kalau pertolongan itu dilakukan dengan harapan memperoleh imbalan? Apakah artinya sebuah kebaikan kalau dibaliknya terkandung harapan memperoleh balasan? Perbuatan itu bukan lagi baik, bukan lagi pertolongan, melainkan suatu alasan untuk mendapatkan sesuatu. Kalau tidak akan ada imbalan, mungkin pelakunya akan mundur. Perbuatan yang seutuhnya adalah perbuatan yang dilakukan tanpa pamrih bagi dirinya sendiri, tanpa pamrih memperoleh sesuatu sebagai buah dari perbuatannya itulah. Bahkan mengharapkan imbalan dari Tuhan atas perbuatannya yang baik pun merupakan pamrih dan karenanya menodai perbuatan itu sendiri. Perbuatan baik muncul dari hati sanubari, digerakkan oleh perasaan iba melihat orang lain sengsara, merasa penasaran melihat perlakuan yang tidak adil dan sebagainya lagi. Bukan oleh pamrih untuk kesenangan diri sendiri yang akan memperoleh buah dari hasil perbuatannya. Imbalan ini justru melahirkan munafik-munafik di permukaan bumi. Orang-orang baik yang sesungguhnya hanyalah pengejar-pengejar keuntungan bagi dirinya sendiri. Tiong Li dan Siang Hwe meninggalkan istana dengan diberi bekal sekantung emas oleh Kaisar. Hiang Bwe mengantarkan mereka sampai ke pintu depan di mana Hiang Bwe merangkul Siang Hwe sambil berbisik, mencak. Hwe, jagalah tantai hiap baik-baiki Siang Hwe, terharu sekali, lah merasa betapa putri itu sesungguhnya mencinta Tiong Li. Akan tetapi ia hanya mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja Tiong Li yang berpendengaran tajam itu dapat mendengar bisikan ini namun dia pura-pura tidak mendengar dan memberi hormat kepada gadis yang ketika berada di depan Kaisar disebutnya Tiong Putri itu. Sang Siokia, Nona Sang, selamat tinggal, katanya hormat. Tantai hiap, selamat jalan dan selamat berpisah. Mudah-mudahan kita akan dapat saling bertemu kembali dan enci Siang Hwe, selamat jalan dan jagalah diri kalian baik-baik, kata putri itu yang merasa sedih juga ditinggalkan dua orang yang begitu baik kepadanya. Rasanya ingin ia meninggalkan keputriannya untuk ikut mereka berpetualang di dunia bebas. Nolo, Dewi, Onol nasihat Tiong Li kepada Kaisar agar tidak memusuhi para pejuang membuat Kaisar berpikir-pikir dan dia segera memanggil seorang putranya. Putra ini adalah pangeran Kian Chu, seorang yang merasa kagum kepada kesetiaan Gak Haui. Pergilah menghubungi para pejuang dan selidiki apakah benar para pejuang itu sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk memerontak, melainkan hanya membenci bangsa Kin, demikian perintah Kaisar. Pangeran Kian Chu, seorang pangeran berusia 25 tahun adalah putra dari selir dan dia seorang pangeran yang sejak lama mengagumi sepak terjang para pejuang yang menjadi pengikut Gak Haui. Mendengar perintah ayahnya itu, pangeran Kian Chu merasa gembira dan dia segera berangkat meninggalkan istana dan menghubungi para pejuang. Dengan mudah saja dia dapat mengadakan hubungan dengan pimpinan pejuang, bahkan para pejuang dapat membawanya. Menemui Gak Liu yaitu pejuang putra mendi yang panglima Gak Hui yang terkenal. Gak Liu menerima pangeran itu dengan baik dan mengadakan pertemuan dengan para pimpinan pejuang lainnya. Sebetulnya aku datang mengadakan hubungan dengan kalian ini atas perintah ayahanda Kaisar, kata Seng Pangeran. Selama ini beliau berpendapat bahwa kalian adalah pemberontak-pemberontak yang ingin merebut kedudukan ayahanda Kaisar. Akan tetapi menurut laporan dari seorang pendekar muda bernama Tiong Li, kalian adalah patriot-patriot, pejuang yang hanya memusuhi penjajah kin dan sama sekali tidak memusuhi pemerintah sang. Benarkah keterangan itu Gak Liu memberi hormat kepada Seng Pangeran dan berkata dengan suaranya yang lantang. Sebetulnya hal ini seharusnya sudah diketahui oleh Sri Baginda sejak dahulu. Mendiang ayah saya, seorang patriot sejati yang setia kepada Sri Baginda, bahkan dituduh pemberontak dan dihukum mati. Sebetulnya kami sama sekali tidak berniat memberontak, bahkan ingin mengembalikan kejayaan kerajaan Song dan merebut kembali wilayah utara yang dikuasai bangsa Kin. Akan tetapi kalau kami dianggap pemberontak dan diserang, tentu saja kami membalas, kalau begitu, selama ini hanya terdapat kesalahpahaman belaka dan aku akan melaporkan kepada Ayah Anda Kaisar, kata Pangeran Kian Chu dan setelah selesai pertemuan itu, dia menyumbangkan sejumlah besar ruang untuk keperluan perjuangan, dan mengharapkan agar seluruh kekuatan perjuang di galang persatuannya. Usaha Pangeran Kian Chu menghubungi para pejuang atas perintah Kaisar ini telah diketahui oleh Jin Kuwi. Melalui metu-metu yang disebarnya di antara para taikam di istana. Dia merasa khawatir sekali. Kalau Kaisar sudah menaruh kepercayaan kepada para pejuang, ini berbahaya sekali. Berarti hubungan antara Sang dan Kin dapat menjadi renggang, dan dia sendiri tentu akan mendapat kemarahan dari Raja Kin. Juga mungkin Kaisar Lambat Laun akan terpengaruh dan bahkan memusuhinya, yang sejak semula memang memusuhi para pejuang. Cepat dia memanggil si Muka Tengkorak Tengboalu, Chiang Sanhok, Mak Yulit, Kui Tsu Chin Jin dan kedua orang sutenya yang baru saja dipanggil membantu mereka, yaitu Ouyang Kian dan Ouyang Sian. Mereka lalu mengadakan perundingan dan akhirnya Perdana Menteri Jin Kui berkata dengan marah. Hal ini tidak dapat didiamkannya saja. Kaisar melalui pangeran Kian Chu mengadakan pertemuan dengan para pemerontak. Ini berbahaya sekali dan aku tahu jalan apa yang harus ditempuh untuk menggagalkan itu jalan apakah yang Tai Jan maksudkan. Harap memberitahu kami agar dapat segera kami laksanakan, kata Kui Tsu Chin Jin sambil mengelus jenggotnya yang tipis panjang. Pangeran itu harus dibunuh dan kita fitnah para pemerontak itu sebagai pembunuhnya. Dengan begini selain pertemuan itu akan gagal, juga Kaisar akan marah dan sakit hati kepada para pemberontak. Para kaki tangan Perdana Menteri Jin Kui mengangguk-angguk setuju dan menganggap akal itu baik sekali. Akan tetapi bagaimana pembunuhan itu dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan kecurigaan? Tanya pula Kui Tsu Chin Jin. Sekarang juga harus dilaksanakan. Kalau pangeran kembali dari tempat para pemberontak, itulah kesempatan yang baik sekali. Karena itu aku perintahkan Ouyang Kian dan Ouyang Sian dibantu oleh Teng Boalu untuk melaksanakan pembunuhan itu. Tiga orang itu menyatakan kesanggupan mereka dan segera mereka berangkat setelah mengetahui jalan mana yang ditempuh pangeran untuk menemui para pemberontak. Bagi orang yang lemah dan menjadi budak nafsunya seperti Jin Kui memang selalu berlaku pegangan bahwa yang terpenting adalah tujuan, dan tujuan menghalalkan segala kaya. Kita sendiri memang seringkali lupakan hal ini. Kita mengagungkan tujuan dengan sebutan cita-cita yang muluk-muluk, yang kita kejar-kejar. Padahal, dalam pengejaran tujuan inilah letak bahayanya, yaitu dalam caranya. Care atau jalan untuk mengejar cita-cita ini kadang berbahaya sekali. Kita terbius oleh gemerlapnya tujuan sehingga untuk mendapatkannya, kita lupa bahwa care yang kita pergunakan tidak benar. Padahal, bukan tujuannya yang menjadi ciri baik buruknya perbuatan, melainkan care itu sendiri. Kalau care yang dipergunakan itu buruk, bagaimana mungkin dapat mencapai tujuan yang baik? Gemerlapnya tujuan memang condong untuk membuat kita lupakan care kita yang kita pergunakan. Misalnya, demi untuk tujuan memberi kehidupan mewah kepada anak istri, kita melakukan korupsi atau mencuri. Demi untuk tercapainya tujuan menjadi, sarjana kita melakukan sogokan dan suapan atau membeli ijazah. Tujuan itu tentu sifatnya menyenangkan dan menyenangkan itu mendorong nafsu untuk mendapatkannya. Segala nafsu itu wajar saja, akan tetapi kalau kita sudah diperbudaknya, celakalah kita, nafsu mencari keuntungan itu wajar saja, akan. Tetapi kalau kita diperbudak, kita bisa saja menipu atau mencuri. Nafsu seks itu wajar saja, akan tetapi kalau kita diperbudak, kita bisa saja melacur memperkosa dan sebagainya lagi. Demikian di dengan mengejar kedudukan, harta benda, nama dan pengejaran apa saja yang menjadi cita-cita dapat menyelewankan kita. Betapa baik dan mulia pun tujuan yang hendak kita capai, bisa saja melahirkan care pengejaran yang menyelewankan. Demikian pula dengan Jin Kui. Demi tercapainya segala cita-citanya, demi terlaksananya tujuannya, maka dia pun menghalalkan segala care. Care yang curang dianggapnya cerdik dan benar. Care yang kejam dianggapnya gagah. Setelah selesai mengadakan pertemuan dan perundingan dengan Gak Liu dan para pejuang lainnya, Seng Pangeran lalu berangkat pulang naik kuda di antara oleh lima orang anggota pejuang. Enam orang penunggang kuda itu melarikan kuda mereka menuju ke Henchou. Akan tetapi ketika mereka menuruni sebuah lereng bukit dan tiba di daerah yang sungi, nampak tiga orang menghadang perjalanan mereka. Seng Pangeran menahan kudanya, demikian pula lima orang pengawalnya. Dan pada saat mereka menahan kuda mereka itulah Tengbo Alu Si Muka Tengkorak, Toat Beng Jiao, Cakar Pencabut Nyawa, Olu Yang Tian dan Hek Bin Kui, Setan Muka Hitam, Olu Yang Sian bergerak menyerang. Si Muka Tengkorak sendiri yang menyerang Pangeran Kian Chu tanpa peringatan lagi. Pangeran itu meloncat turun dari kudanya, akan tetapi bagaimana mungkin dia dapat menghindarkan serangan si Muka Tengkorak yang amat lihai itu. Hanya dua kali dia dapat mengelak, akan tetapi pukulan yang ketiga kalinya mengenai kepalanya. Pangeran Kian Chu tidak sempat mengaduh lagi, langsung terpelanting dengan kepala retak dan tewas seketika. Lima orang pengawalnya tidak mampu melindunginya karena mereka berlima juga sudah diserang kalang kabut oleh dua orang kakak beradik yang amat lihai itu. Para pejuang yang mengawal itu hanya memiliki ilmu silat biasa saja, mana mungkin mereka mampu menandingi kedua saudara Ouyang ini. Dalam belasan jurus saja mereka berlima juga sudah roboh semua dan tewas. Pada hari itu juga Kaisar menerima laporan bahwa Pangeran Kian Chu telah tewas terbunuh lima orang pemberontak yang sebaliknya terbunuh pula oleh kedua adik seperguruan Kui Chu Chin Jin. Kaisar terkejut dan sedih sekail mendengar ini dan dia segera memanggil kedua orang saudara Ouyang untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Hamba berdua sedang melakukan perjalanan keluar kota ketika dari jauh hamba melihat kuda Seng Pangeran dikepung lima orang dan mereka itu mengeroyok Pangeran Kian Chu. Hamba berdua segera lari menghampiri akan tetapi hamba terlambat dan melihat Seng Pangeran sudah terguling dan roboh, terkena hantaman Ruyung. Melihat ini, hamba berdua lalu mengamuk, menyerang lima orang itu dan akhirnya hamba berdua dapat membunuh mereka. Hanya itulah yang hamba ketahui, yang mulia, kata Ouyang Kian. Mereka itu adalah pimpinan para pemberontak, yang mulia sambung Ouyang Sian yang bermuka hitam. Keparat Jahanam Kaisar memaki, sambil mengepal tinju. Dibaiki bahkan membunuh. Ciyang San Hock, kerahkan pasukan dan basmi para pemberontak yang berada di daerah itu perintahnya kepada Ciyang San Hock. Panglima jagoan ini menyatakan kesanggupannya. Dan pertemuan itu dibubarkan karena Kaisar sedang berdua atas kematian putranya. Perdana Menteri Jin Kui di rumahnya mengadakan pesta menjamu para pembantunya. Mereka berpesta karena kegirangan. Mereka telah menang. Kaisar kembali membenci dan tidak percaya kepada kaum pejuang. Inilah tujuan mereka dan berhasil. Kui Cucin Jin, sekarang kita tinggal menghadapi Tan Tiong Li, pemuda itu berbahaya sekali. Kita harus dapat segera membunuhnya karena dia dapat menjadi bahaya besar bagi kita. Akan tetapi ilmu kepandainya tinggi sekali. Siapa yang akan dapat melawan dan membunuhnya harap Tai Jin. Jangan khawatir, Pinton mempunyai tiga orang kenalan di utara. Mereka itu pertapa-pertapa di Luliang San, Tai Hang San, dan di lembah sungai Fen Ho. Mereka adalah datuk-datuk dunia Kang O yang berilmu tinggi. Dan Pinton mengetahui benar bahwa biarpun mereka tidak berbuat sesuatu di daerah kerajaan Kin itu, akan tetapi mereka itu adalah orang-orang yang setia kepada kerajaan Sang. Kalau Pinton minta bantuan mereka untuk menghadapi orang yang memberontak terhadap kerajaan Sang, kiranya mereka akan sanggup membantu, bagus sekali. Undang mereka ke sini, Kui Cucin Jin. Syukur kalau mereka suka menjadi pembantu tetap kita, kalau tidak, cukup baik kalau mereka mau menghadapi dan mengalahkan Tan Tiong Li baik, Tai Jin. Akan Pinton usahakan agar mereka mau membantu kita, testa dilanjutkan sampai jauh malam dan sampai mereka semua menjadi mabok, mabok arak dan mabok. Kemenangan pikiran yang sudah bergelimang nafsu selalu menjadi pembela dari semua perbuatan yang dilakukan manusia. Biarpun hati akal pikiran mengerti dan tahu bahwa perbuatan itu tidak benar, Akan tetapi nafsu dalam pikiran membuat pikiran menjadi pembela dan berusaha membenarkan perbuatan itu, melawan hati nuraninya sendiri. Setiap orang manusia tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Adakah di dunia ini pencuri yang tidak tahu bahwa perbuatan mencuri adalah tidak benar? Semua pencuri tentu telah mengetahuinya. Akan tetapi tetap saja dia mencuri dan pikirannya yang sudah bergelimang nafsu membenarkan perbuatannya mencuri itu dengan segala macam dalih. Pengertian dan pengetahuan tidak dapat melawan nafsu, kalau nafsu sudah mencengkeram hati akal pikiran. Nafsu merupakan hamba yang amat penting dan amat baik, akan tetapi menjadi majikan yang amat jahat. Akan tetapi siapa yang dapat menjadikan nafsu sebagai hamba yang baik dan mengekangnya agar tidak menjadi majikan? Hanya kekuasaan Tuhan sajalah yang akan mampu. Kita dengan hati akal pikiran kita tidak akan mampu menguasai nafsu. Jalan satu-satunya hanya menyerah dan pasrah kepada Tuhan dengan segenap ketawakalan dan kepercayaan. Hanya itu yang dapat kita lakukan dan jika Tuhan menghendaki, maka kitalah yang akan menjadi majikan atas nafsu kita sendiri, menjadikannya hamba yang baik pembantu datang kehidupan yang amat berguna. Bukan menjadi majikan yang meraja lelah dan yang mendorong kita melakukan segala macam perbuatan yang tersesat nolo, dewe, onol. Dengan susah payah Tiong Li bersama Siang Hwi mencoba untuk mencari jejak bantok Sian Li. Akan tetapi kemana mereka harus mencarinya? Sudah pasti wanita itu tidak lagi berada di lembah maut sungai Yang C yang sudah diobrak-abrik dan dibakar oleh pasukan pemerintah. Dan wanita itu pandai menghilangkan jejak, gerakannya bagaikan tidak meninggalkan jejak. Maka Tiong Li dan Siang Hwi hanya berkeliaran saja sampai ke daerah perbatasan utara. Akhirnya Siang Hwi berkata kepada kekasihnya. Koko, ku rasa percuma saja mencari jejak Subo. Agaknya ia tidak pergi jauh. Subo tentu merasa sakit hati sekali kepada pemerintah karena dibasminya lembah maut. Dan watak Subo tidak akan mendiamkan saja hal itu terjadi tanpa dibalas. Kalau menurut dugaanku, Subo tidak akan pergi jauh dari kota raja, mencari kesempatan untuk membalas dendam. Kepada siapa ia hendak membalas dendam mungkin Subo sedang menyelidi siapa biang keladi penyerangan ke lembah maut itu. Jelas biang keladinya adalah Perdana Menteri Jen Kui. Kalau begitu, Subo tentu akan mengetahui dan akan membalas kepada peiden menteri itu. Maka sebaiknya kita kembali saja ke kota raja. Siapa tahu kita dapat menemukan ia di sana. Demikianlah, keduanya lalu melakukan perjalanan kembali ke Heng Chou. Begitu mendekati Heng Chou, segera mereka ketahuan oleh para penyelidik anak buah. Perdana Menteri Jen Kui, dan mereka cepat melaporkan kepada Perdana Menteri itu. Pada waktu itu, di kediaman Perdana Menteri Jen Kui, baru dua hari kedatangan tiga orang tamu. Mereka adalah tiga orang pertapa yang baru saja didatangkan oleh sahabat mereka, Kui Chu Chin Jin yang berhasil memujuk mereka untuk menghadapi Tan Tiong El yang dikatakannya sebagai seorang pimpinan pemberontak di samping Gak Liu. Tiga orang itu adalah Im Seng Chou, Su Su Pertapa di Luluyang San, Ban Ho Seng Jin, Pertapa di Lembah Sungai Fen Ho, dan Sin Gitu Su, Pertapa dari Taihang San. Tiga orang pertapa ini memang merupakan sahabat-sahabat dari Kui Chu Chin Jin, ketika Kui Chu Chin Jin belum menjadi jagoan yang menghambakan diri kepada Jin Kui. Bagi tiga orang tokoh itu, Kui Chu Chin Jin menghambakan diri kepada Kerajaan Sang dan hal ini mereka setujui sekali. Memang mereka bertiga adalah tokoh-tokoh yang sangat mengagumi mendiang Panglima Gak Hui yang dianggapnya amat setia kepada Kerajaan Sang sampai akhir hayatnya. Biarpun di sepanjang Sungai Wong Ho sampai ke utara sudah diruduki oleh Bang Sakin, mereka bertiga dalam hati tetap setia kepada Kerajaan Sang. Kalau saja Kerajaan Sang menyerang ke utara, mereka biarpun merupakan pertapa-pertapa tentu akan membantunya. Maka, ketika Kui Chu Chin Jin yang mereka anggap seorang hamba yang setia dari Kerajaan Sang itu berkunjung kepada mereka dan minta bantuan mereka agar menghadapi dan menangkap seorang pemberontak yang liai, mereka tidak merasa keberatan dan berangkatlah mereka ke selatan untuk menunjukkan baktinya kepada Kerajaan Sang Selatan. Maka, ketika para penyelidik melaporkan tentang munculnya Tiong Li dan Siang Hwei lalu Perdana Menteri itu minta kepada mereka bertiga untuk menghadapi pemberontak, tiga orang datuk itu segera berangkat. Mereka juga merasa penasaran sekali mendengar bahwa Pangeran Kian Chu telah dibunuh oleh para pemberontak. Tiong Li dan Siang Hwei yang melakukan perjalanan ke Kota Raja, bertemu dengan para pejuang dan mereka pun mendengar tentang terbunuhnya Pangeran Kian Chu, dan bahwa Jin Kui menuduh para pejuang yang membunuhnya. Mendengar ini, mereka merasa terkejut sekali. Para pejuang mengatakan bahwa pahlawan Gakliu yakin bahwa anak buahnya yang lima orang dan yang mengawal Seng Pangeran itu tidak mungkin membunuhnya. Mereka sendiri juga terbunuh dan walaupun para pejuang menduga bahwa ada pihak ketiga yang membunuh Pangeran dan melakukan fitnah kepada para pejuang, akan tetapi mereka tidak mempunyai bukti dan saksi. Ini tentu perbuatan si laknat Jin Kui kata Tiong Li, akan tetapi tanpa saksi dan bukti, bagaimana dia akan dapat melapor kepada Kaisar? Dia merasa sedih sekali mendengar bahwa Kaisar marah sekali dan semakin memusuhi para pejuang yang dianggap pemerontak. Dia melakukan perjalanan cepat menuju ke kota Raja untuk dapat mendengar sendiri apa yang telah terjadi. Tiba-tiba, perjalanan mereka dihadang oleh tiga orang yang berjubah seperti pertapa. Seorang di antara mereka memegang sebatang tongkat hitam dan ketiganya memandang kepadanya seperti orang yang tidak senang, dengan alis berkerut. Melihat tiga orang menghadang di depannya, Tiong Li segera memberi hormat kepada tiga orang tosu itu dan berkata dengan hormat dan ramah. Selamat siang, Samui Tu Tiang, tiga orang pendekat Tu, orang muda, kata Im Seng Chu yang memegang tongkat. Engkau kah yang bernama Tiong Li Tiong Li memandang heran? Benar sekali, Tu Tiang. Saya bernama Tiong Li dan Samui Tu Tiang ini siapakah? Dan ada keperluan apakah dengan saya Tiong Li, engkau pemerontak? Menyerahlah untuk kami tangkapai, Tu Tiang. Kenapa Tu Tiang berkata demikian? Saya sama sekali bukan pemberontak, bahkan saya melaksanakan perintah yang mulia kaisar untuk menemukan kembali mestika golok naga bantah Tiong Li. Siapakah Samui Pinto adalah Im Seng Chu dari Luli Yang San, kata yang memegang tongkat, dan bertubuh kurus tinggi, Pinto Ban Ho Seng Jin Pertapa Lembah Fen Ho kata tosu pendek gendut yang membawa sebatang pedang di punggungnya. Dan Pinto Sin Ge Ito Su, Pertapa dari Tai Hong San kata yang tinggi besar dan memegang sebuah kebutan berbulu putih. Kembali Tiong Li memberi hormat. Seperti saya katakan tadi, nama saya Tiong Li dan ini adalah sahabat saya bernama Desiang Hwe I. Kami berdua tidak pernah memberontak dan tidak perlu mengganjal lagi. Pinta bertiga sudah mendengar bahwa engkau bergabung dengan para pemberontak yang dipimpin oleh pemberontak Gakliu. Memang benar saya bersahabat dengan pendekar Gakliu dan saudara-saudaranya. Akan tetapi Gakliu adalah putra mendiang panglima Gakliu dan sama sekali bukan pemberontak, melainkan pejuang hem, kami mengenal Gakliu sebagai seorang pahlawan yang setia sampai mati kepada Kaisar. Kami semua menghormatinya. Akan tetapi Gakliu putranya itu sama sekali tidak mengikuti jejak ayahnya. Dia menggerakkan orang-orang untuk menjadi pemberontak kata Shingi Tosu yang tinggi besar sambil menggerak-gerakan kebutannya. Sam Hwe I. Tiong salah sangka Gakliu sama sekali bukan pemberontak. Dia berjuang mati-matian untuk menentang pemerintah Tiong, berusaha keras untuk mengusir penjajah kin dari tanah air, akan tetapi dia menentang dan seringkali bentrok dengan pasukan sang, bahkan sudah banyak membunuh anggauta pasukan sang. Apakah itu tidak memerontak namanya kata In Sen Chu? Tuti yang salah sangka. Perdana Menteri Jin Kui amat membenci para pejuang yang gagah perkasa. Perdana Menteri Jin Kui seringkali mengirim pasukan untuk membasmi para pejuang, maka tentu saja para pejuang membela diri. Perdana Menteri Jin Kui itulah yang menghasut yang mulia Kaisar dan menyebut para pejuang itu pemberontak. Kalau para pejuang yang bersatu padu berniat untuk memusuhi kerajaan Song yang lemah, tentu sudah lama berhasil. Tidak tuti yang para pejuang bukan pemberontak, melainkan patriot. Sejati yang hendak mengusir penjajah dari tanah air. Sayang sekali yang mulia Kaisar tidak mendengarkan pendapat mendiang Panglima Gakui untuk menyerang bangsa Kin. Dia bahkan mendengarkan Perdana Menteri Jin Kui yang menghendaki perdamaian dan persekutuan dengan penjajah. Sian Chai, engkau pandai bicara orang muda kata Ban Ho Seng Jin yang pendek gemuk. Lalu apa katamu tentang mestika golok naga yang dicuri dari gudang pusaka istana bukankah itu perbuatan para pejuang pula? Bukankah itu berarti memberontak berita bohong itu pun ditiup-tiupkan oleh Perdana Menteri Jin Kui sebagai fitnah? Sesungguhnya yang mencuri golok pusaka, itu adalah kaki tangani Panglima Kin yang bernama Wuchu. Saya sendiri yang merampas kembali golok pusaka itu dari tangan Panglima Wuchu, akan tetapi sayang golok itu terampas oleh seorang tokoh kengau yang hendak mempergunakannya untuk menentang pasukan Kin. Dan sekarang saya sedang berusaha untuk merampasnya kembali, jawab Tiong Li dengan suara tegas. Hoho, engkau sudah siap untuk menjawab semua pertanyaan. Bagus sekali. Dan bagaimana engkau akan menjawab kalau Pinsel bertanya tentang kematian pangeran Kian Chu yang terbunuh oleh lima orang pemberontak itu, orang muda? Semwitu Tiang, ketahuilah bahwa pangeran Kian Chu pergi berunding dengan para pejuang atas perintah yang mulia kaisar, bahkan pangeran itu telah memberi sumbangan yang cukup banyak kepada para pejuang. Kemudian ketika pangeran meninggalkan para pejuang, pendekar Gakliu sendiri yang menyuruh lima orang rekannya untuk mengawal pangeran itu. Kemudian diketahui bahwa mereka berlima itu tewas, demikian pula Seng Pangeran. Bagaimana mungkin mereka berlima itu membunuh Seng Pangeran yang telah menjadi sahabat baik? Ini sungguh tidak masuk akal. Tentu ada pihak lain yang membunuh pangeran, kemudian membunuh pula lima orang pengawal itu, kemudian melemparkan fitnah bahwa lima orang pejuang itu yang membunuh Seng Pangeran. Harap Seng Wituti yang dapat mempertimbangkannya dengan adil dan tidak hanya mendengarkan keterangan satu pihak sana, tiga orang Tosu itu menjadi bingung dan saling pandang penuh kebimbangan dan keraguan. Semua keterangan yang diucapkan pemuda itu dengan lancar dan tegas membuat mereka merasa bimbang. Semua jawaban itu mengandung kemungkinan besar akan kebenarannya. Tiga orang ini adalah para datuk yang terbujuk oleh Witu Chin Jin dan mereka hendak berjuang tanpa pamrih membela kerajaan Seng. Mereka tidak mengharapkan imbalan jasa juga tidak mengingat akan kepentingan diri pribadi. Semua hanya dilakukan dengan tujuan satu, yalah membela kerajaan Seng dan membersihkan pemberontak yang mengacau kerajaan Seng. Tetapi kini mereka mendapat jawaban yang berlainan sama sekali dengan yang didengarnya dari Kui Tsu Chin Jin dan Perdana Menteri Jin Kui. Bagaimana pendapatmu, Im Seng Chu tanya Ban Ho Seng Jelan kepada rekannya? Sian Chai. Keterangan pemuda ini memang masuk di akal. Pinton menjadi bingung memikirkan persoalan ini, jawab yang ditanya. Seng Gitosu juga berkata sambil menghela nafas panjang. Pinto juga menjadi ragu karena Pinto sudah mendengar bahwa Perdana Menteri Jin Kui amat licik dan tidak disuka oleh para menteri lain yang setia. Akan tetapi kekuasaannya besar sehingga para menteri tidak ada yang berani berkutik, Sian Chai, apakah benar kita yang dibohongi tanya Ban Ho Seng Jin? Kui Tsu Chin Jin ternyata juga tidak menghambakan diri kepada Kaisar, melainkan kepada Perdana Menteri Jin Kui, hal itu saja tadinya sudah menimbulkan kekecewaanku. Pinto kira dia menghambakan diri kepada Kaisar, Seng Wih Tsu Tiang yang bijaksana, kata Tiong Eli. Harap Seng Wih berpikir dengan pertimbangan seadilnya. Jin Kui itu adalah seorang penjilat yang telah mampu menguasai Yang Mulia Kaisar, akan tetapi dia bukanlah seorang pejabat yang baik. Dialah yang bersekutu dengan orang-orang kin. Bahkan saya merasa yakin dia yang menyuruh orang menculik Seng Putri Sang Hyang Wih untuk dihadiahkan kepada Panglima Kin yang bernama Wuchu itu. Masih untung saya dapat membebaskan Seng Putri yang telah dua kali diculik orang. Dan mengapa Perdana Menteri Jin Kui membenci para pejuang? Pertama karena para pejuang itu menentang bangsa Kin yang menjadi sekutunya, dan kedua kalinya belum lama ini putranya yang bernama Jin Kiat, yang terkenal Matuk Keranjang dan amat jahat, terbunuh oleh pendekar Gak Liu. Itulah yang membuat Jin Kui selalu mengejar-ngejar para pejuang dan mengatakannya bahwa mereka pemberontak yang harus dibasmi, tiga orang tosu itu mengangguk-angguk. Mereka adalah orang-orang bijaksana yang mudah disadarkan. Dan begitu menyadari kekeliruan mereka, seketika dapat mengubah sikap. Tidak seperti kebanyakan dari kita yang kalau menyadari kekeliruan diri sendiri, pikiran lalu mencari akal untuk membela kekeliruan itu, untuk mencari alasan dan menyalahkan orang lain untuk menutupi kesalahan sendiri. Sian Chai Ban Lok Seng Jin dan Sin Gito Su, kita bertiga ini orang-orang tua yang berpikiran seperti anak kecil, mudah dibujuk dan mudah dikelabui. Kita telah tertipu oleh Kui Tsu Jin Jin yang agaknya telah ketularan penyakit Jin Kui dan menjadi seorang penjilat. Tan Tiong Li terima kasih. Kami menyadari kekeliruan kami. Akan tetapi dari tempat jauh sekali kami datang dan kami telah mendengar tentang kelihayanmu. Rasanya akan sia-sia perjalanan kami kalau kami belum mencoba kelihayanmu. Nah, mari kita main-main sebentar, hendak kubuktikan apa yang telah kudengar tentang dirimu. Tiong Li mengerutkan alisnya. Totiang, perlukah itu? Kita bukan musuh dan tidak ada urusan apapun di antara kita. Kita belajar ilmu untuk dipergunakan membela kebenaran dan keadilan, bukan untuk saling serang di antara orang-orang sehaluan. Bukankah Totiang juga membela kebenaran dan keadilan? Hahaha, lupakah hengkawakan kebiasaan orang Kang Ou? Belum berarti berkenalan dengan baik kalau belum mengenal kepandayan masing-masing? Ini bukan perkelahian, hanya saling menguji kepandayan saja. Tiong Li menghela nafas panjang dia mengerti akan kebiasaan orang-orang Kang Ou yang sangat suka untuk mengenal orang lain melalui ilmu silatnya. Baiklah, demikian. Totiang. Kalau Totiang menghendaki susu yang tinggi kurus itu menggerakkan tongkatnya. Im Sencu memang seorang ahli dengan senjata tongkatnya yang telah mengangkat namanya sebagai seorang datuk perselatan yang lihai orang muda, pergunakanlah senjata mu untuk menandingi tongkatku ini maaf, Totiang. Saya tidak memiliki senjata apapun selain kaki dan tangan ini. Biarlah saya menghadapi tongkat Totiang dengan kaki dan tanganku. Nah, saya sudah bersiap, Totiang kata Tiong Li sambil memasang kuda-kuda di depan tosu itu. Im Sencu mengerutkan alisnya. Bagaimana mungkin dia melawan seorang pemuda yang bertangan kosong dengan tongkatnya? Akan tetapi karena dia sudah mendengar akan kelihayan Tiong Li, dia pun ingin sekali mengujinya. Baik, engkau yang menghendaki demikian, bukan Tintro. Nah, sambutlah seranganku ini tongkatnya menyambar dengan dasyat dan cepat sekali, mengirim totokan bertubi-tubi ke arah tiga jalan darah di pundak dan dadat Tiong Li. Pemuda ini tidak memandang rendah dan sudah menduga bahwa tosu itu tentu lihai sekali, maka sejak tadi dia sudah bersikap waspada dan begitu lawan menyerang, dia mengerahkan ilmu meringankan tubuh Jok Seng Hoi dan memainkan ilmu silat Ngero Heng Lian Hoan Kun yang amat lihai. Tubuhnya berkelebatan dan tidak dapat tersentuh ujung tongkat. Im Seng Chu terkejut sekait melihat tubuh pemuda itu berubah seperti bayangan yang berkelebatan dan tahu-tahu tangan pemuda itu menampar ke arah pergelangan tangannya sedangkan kakinya menyusul dengan sapuan yang cepat dan kuat sekali. Cepat sekali dia menarik lengannya dan meloncat tinggi ke atas, lalu memutar tongkatnya dan menyerang lebih hebat lagi karena dia maklum bahwa pemuda itu benar-benar amat tangguh Tiong Li sendiri juga terkejut. Tongkat itu memang hebat. Ujungnya seolah berubah menjadi puluhan batang dan semua ujung itu mengancam jalan darahnya. Totokan yang bertubi-tubi membuat dia terpaksa harus menggunakan kecepatan gerakannya, mengelak dan kadang menangkis tongkat itu dengan lengannya. Duk ketika tingkat bertemu dengan lengan kiri Tiong Li yang menangkisnya, kembali tosu itu terkejut karena dia merasa betapa kedua lengannya yang memegang tongkat tergetar hebat. Hal ini tidaklah mengherankan karena ketika menangkis Tiong Li telah mengerahkan tenaga jian kilat. Akan tetapi kakek itu menggerakkan tongkatnya secara istimewa sekali dan tahu-tahu sudah menotok pundaknya. Tidak ada kesempatan lagi bagi Tiong Li untuk mengelak atau menangkis, maka cepat dia mengerahkan ilmu Ikyong Ho Anhyat. Tuk jalan darah di pundak itu tertotok dengan cepat sekali oleh hujung tongkat. Im Seng Chu memang seorang ahli totok yang hebat, akan tetapi sekali ini dia terkejut, setengah mati melihat totokannya itu tidak merobohkan si pemuda, sebaliknya dengan Tai Lek Kim Kong Jiu Tiong Li menyerangnya dan menangkap tongkatnya. Demikian hebatnya pukulan kilat itu sehingga Im Seng Chu terpaksa melompat ke belakang dan melepaskan tongkatnya yang terampas oleh Tiong Li. Kiranya ilmu Ikyong Ho Anhyat yang dapat memindahkan jalan darah dan menahan aliran darah itu membuat dia kebal terhadap totokan. Yang tepat mengenai jalan darah di pundaknya itu tidak mengenai jalan darah yang sudah dipindahkan, maka dia pun tidak terpengaruh. Sian Chai, engkau memang hebat sekali, orang muda kata Im Seng Chu memuji dan dia menyambut ketika Tiong Li mengembalikan tongkatnya, lalu melangkah ke belakang dengan wajah agak basah oleh keringat. Melihat ini, dua orang tosu yang lain menjadi gembira bukan main. Pemuda itu dapat menandingi bahkan menguguli Im Seng Chu, ini hebat. Ban Lok Seng Jin lalu maju dan mencabut pedangnya. Tan Si Chu, Pintu juga ingin sekali merasakan kelihayanmu. Akan tetapi karena Pintu biasa menggunakan pedang, maka sekarang pun terpaksa Pintu mempergunakan pedang. Harap kau orang muda suka menggunakan senjata pula, karena kalau bertangan kosong sungguh membuat Pintu merasa tidak enak. Koko, kau pergunakanlah pedangku ini tiba-tiba siang HWI berkata sambil memberikan pedangnya kepada Tiong Li. Pemuda itu meragu. Kekasihnya adalah murid Bantok Seng Li. Maka pedangnya tentu pedang beracun dan dia tidak mau mempergunakan pedang beracun, akan tetapi untuk menolaknya pun dia merasa tidak enak terhadap kekasihnya. Agaknya siang HWI memaklumi keraguan kekasihnya, maka ia tersenyum manis dan berkata, Koko, jangan khawatir. Pedangku ini bersih Tiong Li menjadi girang sekali dan tanpa ragu lagi dia menerima pedang itu, sebatang pedang yang terbuat dari baja yang baik sehingga mengkilat bersih. Tidak ada tanda-tanda bahwa pedang itu mengandung racun. Dia memegang pedang menghadapi Ban Ho Seng Jin. Kalau Tu Tiang memaksa hendak menguji ilmu pedang, silakan, Tu Tiang. Saya sudah bersiap katanya sambil melintangkan pedangnya di depan dada. Biarpun kelihatannya dia hanya melintangkan pedangnya depan dada bertemu dengan ujung jari tangan kirinya yang juga berada di depan dada dengan lengan terlipat, namun sesungguhnya itu adalah sebuah pasangan dari ilmu pedang Huyeng Kiam Hoat, ilmu pedang Garuda terbang, yaitu pasangan Garuda melipat sayapnya. Bagus, kalau begitu sambutlah seranganku ini, orang muda bentak Ban Ho Seng Jin yang sudah menyerang dengan sabetan pedangnya dari kiri ke kanan. Sepasang lengan yang membentuk sayap dilipat itu terbuka dan pedang di tangan Tiong Li menangkis. Pedang beradu beruntun sampai tiga kali dan mereka masing-masing menarik pedangnya untuk diperiksa. Ternyata pedang tidak menjadi rusak hanya Ban Ho Seng Jin merasa betapa tangannya tergetar keras. Maka dia lalu menyerang lebih hebat lagi. Pedangnya lenyap, bentuknya berubah menjadi sinar bergulung-gulung menyilaukan mata. Tosu ini memang seorang ahli pedang yang pandai sekali, akan tetapi Tiong Li mengimbanginya dengan ilmu meringankan tubuh Jauh Sang Hui. Tubuh pemuda yang memainkan ilmu pedang Hui yang Tiam Hoat ini seperti berubah menjadi seekor burung walet yang amat lincah. Beterbangan ke sana-sini di antara sambaran pedang lawan dan pedangnya sendiri pun digerakan membalas dengan serangan yang tidak kalah hebatnya. Terjadi saling serang dengan hebatnya, ditonton dua orang Tosu dan juga Siang Hui yang merasa semakin kagum kepada kekasihnya, ia melihat tubuh kekasihnya. Itu seperti berubah menjadi bayangan yang berkelebatan di antara dua gulungan sinar pedang. Tentu saja Tiong Li tidak ingin merobohkan atau melukai lawan maka dia mencari akal bagaimana untuk mencapai kemenangan tanpa harus melukai lawan. Akhirnya dia mendapatkan akal. Pada saat pedang lawan menusuk ke arah lehernya, dia memapak dengan pedangnya dan mengerahkan Sin Kang menyedot pedang itu sehingga pedang Tosu itu melekat pada pedangnya. Diputarnya pedang itu dengan pengerahan Sin Kang sehingga mau tidak mau pedang Tosu itu ikut berputar. Pada saat kedua pedang berputar itulah, Tiong Li menyerongku pedangnya dan menusuk ke depan, mengancam pergelangan tangan lawan. Ban Lok Seng Jin terkejut bukan main ketika tahu-tahu pergelangan tangannya sudah terancam ujung pedang lawan. Untuk melindungi pergelangan tangannya terpaksa dia melepaskan pedang yang menempel pada pedang lawan itu dan melompat ke belakang. Pedangnya masih menempel pada pedang Tiong Li yang kemudian mengambilnya dan menyodorkan kepada pemiliknya, mengembalikannya sambil berkata, terima kasih bahwa Tosu Tiang telah mengalah kepada saya. Sian Chai Tanda Seruban Ho Seng Jin menerima kembali pedangnya dan memandang penuh kagum. Belum pernah pinco bertemu tanding seperti engkau, orang muda. Kalau boleh pinco bertanya, ilmu pedang apakah yang kau mainkan itu-itu adalah Huyeng Tiam Huat, Tosu Tiang, Huyeng Tiam Huat? Bukankah ilmu pedang itu menjadi ilmu Pek Hang Sa Jin, Pertapa Di Pek Hang San? Beliau adalah seorang di antaguru-guru saya, Tosu Tiang, Sian Chai Tanda Seru. Pantas engkau begitu lihae kata Ban Ho Seng Jin kagum, dan siapakah guru-gurumu yang lain, orang muda kini Sien Gitosu yang bertubuh tinggi besar. Saya masih mempunyai dua orang guru lagi, Tosu Tiang, yaitu Tian Kui Lo Jin dan T.E. Kui Lo Jin, wah, sepasang pendekar sakti dari puncak Kilinsan. Bukan main seru Sien Gitosu sambil menyelipkan kebutannya di pinggangnya. Kalau begitu pinco tidak ingin mencoba ilmu silatmu, orang muda, karena ilmu silatmu yang diajarkan oleh tiga orang sakti itu pasti hebat. Pinco ingin menguji ketangguhan tenagamu, silakan, Tosu Tiang, kata Tiong Li mengembalikan pedang kepada siang Huyi. Sambil. Nah, sambutlah ini, orang muda kata Sien Gitosu sambil mendorong dengan kedua tangan terbuka ke depan, ke arah dada Tiong Li. Pemuda itu melihat dorongan itu mengandung kekuatan yang hebat dan angin dasyat menyambar, segera memasang kuda-kuda dan dia pun menggerakkan kedua tangan terbuka ke depan dengan ilmu Tai Lek Kim Kong Jiu. Dua tenaga Sien Keng amat kuat bertemu di udara dan keduanya seolah bertemu dengan dinding baja yang kuat. Keduanya saling dorong dan mengerahkan tenaga.